Berpura-pura menanyakan alamat, dua pengamen justru menjamret sebuah handphone. Akibatnya korban yang sempat mempertahankan handphonenya sempat terseret. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, pedagang cilok tidak bisa jualan lantaran meja plastik jualannya di Curi Dua Remaja. Inilah aksi penjamretan yang viral di media sosial pada 17 Juli lalu di kawasan Jangli, Kerajan, Semarang. Pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat seketika merebut paksa ponsel milik ekor rejeki warga Karanganyar Gunung, Semarang yang sedang berjalan kaki. Korban yang mencoba mengejar dengan memegangi sepeda motor harus terseret sejauh 50 meter. Kini, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Sudah berapa kali? Satu. Atas perbuatannya, kedua pelaku langsung dijebloskan ketahanan untuk diproses hukum. Beginilah aksi pencurian sebuah meja plastik milik penjual cilok di Asahan, Sumatera Utara oleh dua pemuda yang terekam kamera pengawas. Saat beraksi, kedua pelaku sempat berjalan mondar-mandir. Kedua pelaku berbagi tugas, satu bertugas sebagai pengambil barang yang dicuri, sedangkan satu lagi menunggu di atas motor. Akibat kejadian ini, Sri Wahyuni yang kesehariannya berjualan cilok tidak dapat berjualan selama dua hari. Namun korban tidak melaporkan kejadian pencurian ini kepada pihak yang berwajib. Dengan liputan CNN Indonesia